Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo sahabat learners, hari ini Memri akan berbagi tentang Grammatical Unit Jadi kita ketahui dalam bahasa Inggris ada istilah grammar Nah, Grammatical Unit ini penting karena dalam, as we know, the English itu ada tenses Kita ketika ingin menguasai bahasa, tata bahasa, maka kita perlu untuk mengetahui Grammatical Nah, untuk memudah kita mengetahui Grammatical atau the structure of the sentence Grammatical Unit ini salah satu hal yang penting untuk kita kuasai Nah, Grammatical Unit ini yang akan menjadi bagian-bagian dari kalimat yang akan membentuk kalimat dalam susunan tata bahasa-bahasa Inggris Nah, langsung saja berbicara tentang Grammatical Unit Yang paling pertama adalah words Words di sini adalah kata Jadi seperti book, read, watch, itu semua adalah words Dalam grammatical in English, kita mengenal pengelompokan kata atau yang lebih sering disebut dengan istilah word classes Nah, beberapa jenis word classes di sini adalah semisal verbs atau kata kerja Seperti cook, set, watch, dan masih banyak lagi kata kerja, itu adalah verbs Kemudian ada lagi noun atau kata benda Semisal table, drawer, house, dan seterusnya, itu adalah noun Kemudian ada lagi adjective Adjective di sini adalah kata sifat Seperti naughty, smart, lazy, diligent, itu semua adalah kata sifat Atau yang memiliki sifat, seperti itu Lalu kemudian ada lagi adverb Adverb di sini adalah kata keterangan Jadi semisal carefully, well, dan seterusnya Atau kata keterangan itu adalah adverbs Nah, ini adalah empat pengelompokan kata yang paling sering Tapi selain itu ada lagi semisal preposition Semisal to, of, for, on, dan seterusnya Ada lagi kita mengenali istilah determiner Determiner di sini misalnya The, his, some, dan seterusnya Lalu ada lagi pronoun Pronoun adalah kata ganti Kata ganti orang semisal we, you, they, dan seterusnya Lalu kita mengenal juga istilah conjunction Nah, ini pengelompokan kata jenisnya conjunction Atau kata hubung seperti and, but, so, dan seterusnya Nah, itu pengelompokan kata Nah, untuk empat pengelompokan word classes yang saya sebutkan pertama tadi Seperti verbs, nouns, adjectives, and adverbs Itu disebut dengan istilah vocabulary words Lalu yang selebihnya seperti determiner, preposition, conjunction Itu disebut sebagai grammatical words Nah, grammatical unit yang berikutnya adalah phrase Nah, apa itu phrase? Phrase adalah gabungan lebih dari satu kata Jadi, grammatical unit setelah word itu adalah phrase Kata ini kemudian membentuk phrase atau frase Jadi, phrase adalah kumpulan beberapa kata di sini membentuk phrase Jadi, seumpama adjective phrase Expensive book, beautiful book, itu adalah phrase Nah, phrase di sini kita mengenal beberapa jenis Seperti verb phrase Tadi, verb adalah kata kerja Lalu dia menjadi phrase Berarti, phrase ini di dalamnya ada kata kerja Tapi, mengandung pengelompokan kata jenis yang lain Selain kata kerja Misalnya, will be climbing Nah, ini adalah contoh verb phrase Nah, yang kedua adalah noun phrase Seperti yang saya sebutkan tadi Noun di sini adalah kata benda Bagaimana noun menjadi phrase? Nah, semisal A good flight Nah, a good flight Bertemu dengan kata sifat Noun bertemu dengan kata sifat Dengan adjective Maka, dia menjadi noun phrase Ini contohnya Jenis phrase yang berikutnya adalah adjective phrase Nah, adjective tadi adalah kata sifat Ketika kata sifat menjadi phrase Semisal Very late Late adalah kata sifat Digabungkan dengan kata very Dia menjadi phrase Very late Nah, yang berikutnya adalah Adverb phrase Adverb di situ adalah kata keterangan Nah, semisal kata keterangan adalah certainly Ketika dia menjadi adverb phrase Contohnya kita tambahkan kata almost Almost certainly Ini adalah contoh dari adverb phrase Nah, jenis phrase yang berikutnya adalah Prepositional phrase Nah, seperti yang saya sebutkan tadi Preposition Itu yang menggunakan kata preposition Seperti to For Of Dan seterusnya Nah, ketika dia bergabung dengan kata lain Maka dia menjadi prepositional phrase Seperti After lunch On the air Prav Dan seterusnya Nah, grammatical unit yang berikutnya Setelah phrase itu adalah close Tapi, close ini juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan sentence Dia memiliki subject Sometimes dia juga memiliki verbs Lalu object dan complement Tapi, kadang-kadang sentence itu terbentuk dari beberapa close-ah Semisal, ada kalimat yang didalamnya terdiri atas dependent clause or independent clause Lalu, berbicara tentang sentence Jadi, secara umum Pola kalimat Pola dari sebuah kalimat Yaitu terdiri atas Subject Verb Lalu, kadang-kadang disertai juga Sering malah disertai dengan object And also Complement Nah, untuk tenses Di dalam bahasa Inggris In grammatical Or in the structure Yang bermain disini adalah Verb-nya Jadi, semisal untuk simple present Nah, di simple present Yang kita gunakan adalah verb-1 Sementara untuk misalnya di past tense Yang berubah adalah verb-nya Dia menjadi kata kerja bentuk kedua Ya, jadi seperti itu tadi grammatical units Yang dimulai dari words Kemudian phrase Lalu, membentuk lausa Lalu, menjadi sentence Nah, yang dari sentence lah ini Kemudian, nanti menjadi beberapa paragraf Lalu, paragraf Lalu, paragrafnya yang menjadi bacana Nah, saya kira Seperti itu Thank you very much for your attention See you next time Kita sampai-sampai jumpa lagi Di materi yang berikutnya Semoga materi ini bermanfaat And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax